Owner punya mimpi membuat konsep proyeknya ingin seperti apa Kemudian owner menunjuk perencana, arsitektur, struktur, MA, atau manager konsumsi Kemudian setelah rencana ini selesai dibuat, dipersiapkanlah dokumen kontrak Kemudian disosialisasikan ke kontraktor peminat dalam tender Kemudian ada pemenang lelang, kemudian pekerjaannya diserahkan kepada kontraktor Kontraktor menyelesaikan pekerjaan sampai penyelesaian proyek handover Pada setiap fase proyek di sini, ada metode-metode estimasi biaya yang umumnya digunakan Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan belajar mengetahui berbagai metode estimasi biaya Pada setiap fase pelaksanaan proyek Nah sebelumnya kita kenal dulu definisi dari biaya Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk semua proses produksi Yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku Biaya terbagi menjadi dua, yaitu Yang pertama adalah biaya eksplisit Adalah biaya yang terlihat secara fisik Misalnya berupa uang Contohnya, biaya untuk membeli material Biaya transportasi, biaya listrik, dan sebagainya Dan yang kedua adalah biaya implisit Adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung Misalnya biaya kesempatan dan penyusutan barang modal Biaya penyusutan alat atau mesin Biaya penyusutan bangunan Kehilangan pendapatan bunga, dan sebagainya Kemudian definisi dari estimasi Estimasi adalah perkiraan atau penilaian Nah, sehingga estimasi biaya merupakan sebuah prediksi terhadap biaya yang akan dibutuhkan dari sebuah proyek Berdasarkan data dan lingkup proyek yang diberikan Yang akan dilaksanakan pada sebuah lokasi dan waktu yang telah ditetapkan Berikutnya adalah tujuan dari estimasi biaya Yang pertama adalah sebagai dasar dalam pembuatan anggaran proyek Pemilik proyek tentunya harus tahu terlebih dahulu Berapa biaya yang akan dibutuhkan untuk mengerjakan dan menyelesaikan proyeknya Supaya proyek tersebut dapat dikerjakan sampai selesai tanpa ada kendala biaya Yang kedua, pengalokasian estimasi biaya setiap resource yang dibutuhkan oleh setiap work item Berapa biaya untuk tukang Berapa biaya untuk alat Berapa biaya untuk material pada setiap item pekerjaan Yang ketiga, estimasi biaya juga bisa digunakan untuk memonitor progres pekerjaan Dengan membandingkan anggaran biaya Biaya estimasi dengan biaya aktual di lapangan Dan yang keempat, untuk membuat suatu database biaya Yang dapat digunakan untuk estimasi-estimasi proyek berikutnya Untuk menyusun estimasi biaya dibutuhkan seorang ahli yang disebut dengan estimator Jadi estimator adalah seorang ahli yang bertugas menyusun estimasi biaya Sekarang ada jenis-jenis estimasi biaya Estimasi biaya muncul sepanjang proses konsumsi Dimana masing-masing fase proyek memerlukan metode yang berbeda-beda Keberhasilan atau kegagalan proyek tergantung pada keakuratan estimasi biaya Yang dibuat pada setiap fase proyek Fase proyek Ini dimulai dari mimpinya owner Owner punya mimpi membuat konsep proyeknya ingin seperti apa Kemudian owner menunjuk perencana Arsitektur, struktur, MA, atau manager konsumsi Kemudian setelah rencana ini selesai dibuat Dipersiapkanlah dokumen kontrak Kemudian disosialisasikan ke kontraktor peminat dalam tender Unwishing Kemudian ada pemenang lelang Kemudian pekerjaannya diserahkan kepada kontraktor Kontraktor menyelesaikan pekerjaan sampai penyelesaian proyek handover Nah pada setiap fase proyek disini Ada metode-metode estimasi biaya yang umumnya digunakan Pada saat konsep proyek dari owner kemudian berdiskusi dengan manager konstruksi atau perencana Ada yang disebut dengan visibility estimate Nanti kita bahas satu per satu metode estimasinya di slide-slide berikutnya Kemudian dari penunjukan perencana atau manager konstruksi disini sampai ke persiapan dokumen kontrak Ada yang disebut dengan konseptual estimate Nah konseptual estimate ini bisa macam-macam Ada fungsional unit price Ada unit cost per square meter Ada unit cost per cubic meter Ada vektor estimate Ada sistem estimate Mau menggunakan yang mana nanti bisa dipilih tergantung pada proyeknya proyek apa Nah kemudian dari unwishing sampai ke penyerahan proyek kepada kontraktor Disini ada yang disebut dengan kontraktor detail estimate Kemungkinan juga kontraktor tidak mengerjakan pekerjaannya sendiri Tetapi menggunakan bantuan dari subkontraktor sehingga dimungkinkan juga ada subkontraktor detail estimate Nah selama pekerjaan dilaksanakan Selama proyek dilaksanakan Ada kemungkinan terjadi pekerjaan tambah kurang Sehingga dimungkinkan ada change order estimate Dan selama pekerjaan atau proyek dilaksanakan juga Kita akan selalu melakukan progress estimate Jadi ini adalah fase proyeknya Mulai dari konsep dari owner sampai ke handover Proyek selesai Disini ada metode-metode estimasinya Nah sekarang kita coba lihat setiap metode estimasi yang ada Yang pertama adalah visibility estimate Dibuat untuk menentukan layak tidaknya suatu proyek untuk dibangun Jadi ini tahapan estimasi paling awal Nah pertimbangan utama yang dijadikan dasar kelayakan suatu proyek Adalah keuntungan ekonomis dari proyek Kalau itu adalah proyek yang pemiliknya adalah pemilik swasta Atau pemenuhan kebutuhan masyarakat pada proyek pemerintah Jadi kalau pada proyek swasta pertimbangannya adalah profit Kalau pada proyek pemerintah pertimbangannya adalah benefit Ini bisa dilakukan dengan menggunakan analisis ekonomi teknik Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam visibility estimate adalah Yang pertama Biaya konsumsi hanyalah salah satu bagian dari visibility estimate Kemudian yang kedua Biaya-biaya yang lain harus dipertimbangkan Antara lain Lahan Desain Pajak Modal Pemeliharaan Dan perbaikan Secara periodik Bisa tiap tahun atau tiap berapa tahun Kemudian yang ketiga adalah pendapatan bersih Ini juga harus diperkirakan Dan yang keempat Pemilik dapat membuat keputusan berdasarkan analisis ekonomi Nah pertimbangan pengambilan keputusan bisa berbeda-beda Pada setiap kriteria prioritas yang dipakai Kemudian yang berikutnya adalah konseptual estimate Estimasi ini biasanya dipengalami beberapa kali perbaikan sepanjang proses desain Nah proses estimate yang sederhana diperlukan pada tahap ini Seperti fungsional unit price Unit cost per square meter Unit cost per cubic meter Faktor estimate Dan sistem estimate Sekarang kita lihat dulu yang pertama Fungsional unit price estimate Metode ini menggunakan fungsi dari fasilitas Sebagai dasar untuk menentukan perkiraan harga proyek Misalnya, kalau untuk proyek sekolah Maka menggunakan biaya tiap murid Untuk satu orang murid Dengan berbagai keperluan Dan luasan yang harus disediakan Itu butuh sekian berapa rupiah Kemudian kita merencanakan bangunan kita itu Untuk berapa murid Sehingga kita bisa memperkirakan biayanya berapa Untuk proyek lahan parkir Bisa didasarkan pada biaya lahan untuk tiap kendaraan Satu tempat parkir Untuk mobil atau untuk motor itu berapa rupiah Untuk proyek rumah sakit Bisa menggunakan biaya tiap tempat tidur Tentunya nanti berdasarkan kelas kamarnya Dan yang keempat Misalnya untuk proyek stasiun pembangkit Ini bisa didasarkan pada biaya tiap kilowatt keluaran Metode yang kedua Adalah unit cost per square meter estimate Metode ini paling sering Dan cocok digunakan pada tahap awal Dari proses perencanaan dan desain Dasar hitungannya adalah biaya persatuan luas Dari bangunan sejenis Jadi satu meter perseginya Itu butuh atau rata-rata Itu berapa biayanya Tinggal dikalikan dengan luas total bangunan yang direncanakan Sehingga kita bisa mendapatkan estimasi biaya bangunannya Harga satuan diperoleh dari proyek sejenis Yang telah selesai dibangun Lebih baik jika dibangun oleh perusahaan sendiri Maupun dari buku data atau jurnal data yang dipublikasikan Kemudian yang ketiga Adalah unit cost per cubic meter estimate Metode ini serupa Dengan metode unit cost per square meter Tetapi satuan yang digunakan bukan luas Tetapi volume Biasanya ini cocok digunakan Untuk bangunan yang mementingkan volume Misalnya gudang Karena gudang itu tinggi Satu lantainya itu lebih tinggi Dibandingkan bangunan gedung biasa Kemudian yang berikutnya adalah faktor estimate Nah, metode ini dapat digunakan Untuk proyek yang memiliki komponen utama yang dominan Misalnya, konstruksi pemanas Untuk instalasi pembangkit tenaga Nah, komponen utama ditentukan sebagai faktor dasar Dengan nilai satu Komponen lain diberikan nilai berupa persentase Yang proporsional dari komponen utama tadi Misal, kita lihat contoh RAB seperti ini Ini ada jenis pekerjaannya Ini perkiraan biayanya Nah, misalkan disini yang paling besar Adalah yang biaya 600 juta disini Untuk peralatan Nah, ini kita pilih Kita beri faktor satu Nilai satu disini Kemudian yang lainnya Kita beri faktor yang merupakan Perbandingan dari perkiraan biayanya Dengan perkiraan biaya Untuk pekerjaan peralatan Jadi, untuk kondisi umum disini Ini ke 54 juta 54 juta ini Jika dibandingkan dengan 600 juta itu berapanya Jadi, 54 juta dibagi 600 juta Kita dapatkan sama dengan 0,09 Untuk penggalian 42 juta dibagi 600 juta Kita dapatkan 0,07 Untuk sistem kerangkanya Atau strukturnya 132 juta dibagi 600 juta Kita dapatkan 0,22 Untuk pemasangan peralatannya 108 juta per 600 juta Kita dapatkan 0,18 Demikian juga untuk menghitung faktor-faktor Pada jenis pekerjaan yang lainnya Perhitungnya sama Sehingga kita mendapatkan Faktor untuk setiap jenis pekerjaan seperti ini Sehingga, kalau kemudian kita mempunyai proyek sejenis Dengan item-item atau jenis pekerjaan seperti ini Kita bisa menentukan peralatannya itu berapa Ini kita berikan faktor 1 Kalau kemudian di proyek yang baru itu peralatannya adalah 800 juta Misalkan Berarti nanti untuk kondisi umumnya Itu perkiraan biayanya adalah 0,09 dikali 800 juta Untuk penggaliannya 0,07 dikali 800 juta Demikian dan seterusnya Dan yang terakhir Pada metode di tahapan kedua ini Adalah sistem estimate Metode ini dikenal juga sebagai elemen Or parametric estimate Pada metode ini Estimator dituntut untuk melakukan beberapa hitungan kuantitas Atau volume Strukturnya dengan dimensi kolom, balok yang ada Bisa diperkirakan volumenya Dan lain-lain juga sama Kemudian proyek dibagi dalam beberapa fungsional sistem Dan ditentukan elemen apa saja yang berada pada tiap sistem Selanjutnya semua komponen membentuk satu unit ukuran Dan harga akan diperoleh Dengan mengalihkan volume dari satu sistem Dengan harga satuan yang memuat semua elemen dari sistem tersebut Nah sekarang kita kembali kepada metode estimasi utama lainnya Detail estimate Detail estimate Estimasi yang biasanya digunakan oleh kontraktor utama Atau biasa juga disebut dengan rencana anggaran biaya Nah estimasi ini disusun estimator secara terperinci Untuk mengajukan penawaran pada pelelangan Kemudian kalau menggunakan subkontraktor Ada yang disebut dengan subkontraktor Detail estimate Jadi pada suatu proyek besar Biasanya kontraktor utama Menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada subkontraktor Nah subkontraktor perlu menyusun estimasi biaya Untuk pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya Kemudian pada tahap pelaksanaan pekerjaan Ada yang disebut dengan change order estimate Jadi selama proses konstruksi berlangsung Dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan Dikarenakan antara lain keinginan dari pemilik toyek Kesalahan yang terjadi Kesalahan dan kelalaian dalam dokumen kontrak Ataupun perubahan kondisi lapangan Nah perubahan-perubahan ini tentunya mengandung konsekuensi biaya Yang perlu diperkirakan sebelum perubahan pekerjaan disetujuinya Seberapa besar bisa dalam persentase Biaya tambah kurang ini dibandingkan dengan rencana biaya awal Kemudian yang terakhir Ada progress estimate Jadi pada umumnya Proyek konstruksi mengikuti sistem pembayaran bertahap Bisa berdasarkan persentase atau bulanan Dari pemilik toyek kepada kontraktor Hal ini disebabkan karena delay toyek yang sangat besar Dan resiko-resiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak Karenanya selama proses konstruksi berlangsung Manager toyek perlu membuat progress estimate Sebagai dasar permintaan pembayaran Selain itu progress estimate juga dapat digunakan Untuk memastikan perkiraan keuntungan atau kerugian Demikian sobat sipil topik kita kali ini Semoga bermanfaat untuk semua sobat sipil Apabila ada komentar atau pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih dan salam sobat sipil